Inilah Injil Yesus Kristus, menurut Yohanes, pasal 3. Yesus dan Nikodemus Ada seorang farisi bernama Nikodemus. Ia seorang pemimpin agama Yahudi. Suatu malam Nikodemus datang kepada Yesus. Ia berkata kepada Yesus, Guru, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan mu'jizat seperti yang engkau lakukan itu, tanpa bantuan Allah. Jawab Yesus, Yakinlah, manusia harus dilahirkan kembali. Jika orang itu tidak dilahirkan kembali, maka ia tidak dapat berada di dalam kerajaan Allah. Nikodemus bertanya kepadanya, Bagaimana kah mungkin seseorang dilahirkan kembali jika ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, Yakinlah, orang harus dilahirkan dari air dan roh. Jika ia tidak dilahirkan dari air dan roh, maka ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Tubuh manusia dilahirkan dari orang tuanya, tetapi hidup rohani seseorang dilahirkan dari roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana angin itu datang atau kemana pergi. Demikianlah pula dengan semua orang yang melahir dari roh. Nikodemus bertanya, Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Jawabnya, Engkau guru orang Israel, apakah engkau tidak mengerti hal itu? Yakinlah, kami berbicara mengenai yang kami ketahui, kami bersaksi mengenai yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya ketika aku berkata kepadamu mengenai hal-hal duniawi. Jadi, bagaimana kamu akan percaya jika aku berkata kepadamu mengenai hal-hal surgawi? Satu-satunya orang yang telah naik ke surga, hanya dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia itu. Musa meninggikan ular di padang gurun. Demikian pula anak manusia itu harus ditinggikan. Oleh sebab itu, setiap orang yang percaya kepada anak manusia itu menerima hidup yang kekal. Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga ia telah memberikan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan menerima hidup yang kekal. Allah mengutus anaknya ke dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, tetapi mengutus anaknya ke dunia ini untuk menyelamatkan dunia ini. Orang yang percaya kepada anak Allah tidak akan dihukum. Tetapi orang yang tidak percaya telah dihukum. Sebab orang itu tidak percaya kepada nama anak tunggal Allah. Inilah dasar dari hukuman itu. Terang telah datang ke dunia ini. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab manusia melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Setiap orang yang berbuat jahat membenci terang. Orang itu tidak datang kepada terang karena terang menunjukkan semua perbuatan jahatnya. Namun, setiap orang yang berbuat benar akan datang kepada terang. Kemudian terang itu menunjukkan bahwa perbuatannya itu dilakukannya melalui Allah. Yesus dan Yohanes membaptis. Sesudah itu, Yesus pergi bersama para muridnya ke daerah Judea. Yesus tinggal di sana bersama mereka dan membaptis orang banyak. Yohanes juga membaptis di Ainon. Ainon terletak dekat salim. Yohanes membaptis di sana karena di sana banyak air. Banyak orang datang ke sana untuk dibaptis. Pada waktu itu, Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Perselisihan terjadi antara pengikut-pengikut Yohanes dan orang Yahudi. Mereka berselisih mengenai penyucian. Maka mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Guru, ingatkah guru mengenai orang yang bersama engkau di seberang sungai Yordan. Engkau telah memberi kesaksian mengenai dia. Dia membaptis juga dan banyak orang pergi kepadanya. Jawab Yohanes, manusia hanya mendapat yang diberikan kepadanya dari surga. Kamu sendiri mendengar bahwa saya telah mengatakan saya bukan Kristus yang dijanjikan itu. Saya hanyalah orang yang diutus Allah untuk mempersiapkan jalan baginya. Mempelai perempuan selalu milik mempelai laki-laki. Sahabat yang membantu mempelai laki-laki hanya menunggu dan mendengarkannya. Ia sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki. Itulah yang kurasakan sekarang. Suka citaku sekarang penuh. Ia harus semakin besar, tetapi saya harus semakin kecil. Yang datang dari surga Dia yang datang dari atas lebih besar daripada semua orang. Siapa yang berasal dari bumi adalah milik bumi. Dan dia mengatakan hal-hal yang ada di bumi. Dia yang datang dari surga itu lebih besar dari semuanya. Dia memberi kesaksian mengenai yang dilihat dan didengarnya. Tetapi tidak seorang pun yang mau menerima kesaksiannya. Siapa yang menerima kesaksiannya mendapat bukti bahwa Allah benar. Allah mengutus dia untuk menyampaikan firman Allah. Allah mengaruniakan roh kepadanya dengan tidak terbatas. Bapak mengasihi anak. Bapak telah menyerahkan segala sesuatu kepada anaknya. Barang siapa percaya kepada anak akan menerima hidup yang kekal. Tetapi orang yang tidak taat kepada anak tidak akan memiliki hidup itu. Murka Allah tetap ada pada orang itu. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.